Diskriminasi mulai terjadi Kaisang diperbolehkan menggunakan Sor Arca Manik di Bandung Anies Baswedan dilarang menggunakan Gedung Indonesia mengugat Apakah ini betul diskriminasi Atau memang Mas Anies melanggar Dan Kaisang tidak melanggar Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Percinta masyarakat negeri Tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan Seharusnya memfasilitasi Anak negeri yang lagi tenar-tenarnya Atau bahkan tidak tenar Itu harus sama Ketika satu orang dilarang Maka orang lain juga harus sama Tapi ketika satu diperbolehkan Maka yang lain diperbolehkan Itulah menurut saya Terkait dengan Fasilitasi pemerintah Mulai dari pusat, provinsi Atau penggabupaten, kota Terkait dengan calon Atau Dengan tokoh Yang terjadi Rame dibicarakan Antara fasilitasi Mas Kaisang Sama Mas Anies Baswedan Ayo kita baca di beberapa media Betulkah yang disampaikan tadi Pada awal bahwa Terjadi diskriminasi Atau memang ya Mas Anies melanggar Atau memang Mas Kaisang tidak melanggar Pertama kita baca di detik Beda sikap saat Anies Baswedan dan Kaisang Berkegiatan di Bandung Ini sorotan detik yang Begitu menggoda Terhadap Yang Mengambil kebijakan di Bandung Kemudian di R.M.U.L.I.D. Acara Anies dan Kaisang di Bandung Beda perlakuan Pengawan Demokrasi kita Cacat Loh Ini langsung tegas Demokrasi kita Cacat Kemudian di Kompas P.C. Gubernur Jabar Tegur Panitia acara Anies dan Kaisang Di Bandung Oh Sama-sama ditegurnya Kalau begitu Mengapa Satunya dilarang Satunya hanya ditegur Selanjutnya di Ira Aidi Acara Kaisang Lancar di Bandung Tapi Anies tidak Baik Merespon Kalian memilih yang mana Oke Kita pilih yang Detik Dan nanti kita hubungkan dengan yang Lainnya Judulnya sangat menentang Beda sikap Antara Anies Baswedan Saat Anies Baswedan Dan Kaisang Berkegiatan di Bandung Bandung Baca pres Anies Baswedan Dan Ketum PSI Kaisang Angarap Sama-sama mengunjungi Di kota Bandung Pada minggu Kemarin namun Keduanya mendapat Perlakuan berbeda Ketika Tiba berkegiatan Di kota provinsi Jawa Barat ini Di ibu kota provinsi Masa di Bandung Di hari itu Anies Baswedan Beragenda melakukan Pertemuan dengan Relawan Ceng Indonesia Di gedung Indonesia Menggugat Jim Dan Kaisang Beragenda Menghadiri acara Yang dikelar oleh Gerakan Generasi Millenial Indonesia Di Sur Di Sur Arja Mani Ini sama-sama Menghadapi 2024 Bedanya Kalau Kaisang Itu adalah Calon Bukan calon Tapi ketua partai Mas Anies adalah Bakal Yang belum tentu Tapi Dikatakan Mas Anies melanggar Kaisang tidak Ini yang asik Namun Agenda Anies Yang mestinya Dilakukan Di dalam gedung Jim Batal Lantaran Izin yang telah Dikatongi Tiba-tiba Dicabut oleh Pengolah Jim Yakni UPTD Pengelolaan Kebudayaan Pengelolaan Pengelolaan Mencabut Izin Pemakaian gedung Cakar Budaya Itu karena Menganggap Kegiatan Anies Berbau Kampanye Setelah melihat Banyai Atribu Dan Baliho Bertuliskan Capa-capa Bersingas Pandu Partai Politik Kedati demikian Pertemuan Anies Dengan relawan Tetap Diklar Di Luar Gedung Duduk Lesehan Sedangkan Kegiatan Kaisang Berjalan Melulis Berbeda Kaisang Tetap Bertemu Dengan Kepangpok Milenial Di Sur Arjamani Pengelolaan Tempat C Dinas Pemuda Dan Luar Kejapan Hanya Melayangkan Surat Teguran Kepada Panitia Karena Ditemukan Sejumlah Atribut Parpo Pada Kegiatan Tersebut Ini Gimana Konsisten Katanya Tidak Ada Atribut Pasti Gapain Juga Ada Pejabat Gubernur Angkat Bicara Soal Perlakuan Pembrok Terhadap Dua Kegiatan Politisi Di Kota Bandung Penjabutan Ini Kegiatan Anis Dijim Dilakukan Demi Menegatkan Aturan Menurut Pengajuan Izin Acara Dihadiri Hanya Awalnya Adalah Kegiatan Diskusi Padahal Akan Mau Diskusi Tapi Selanjutnya Namun Kata Pei Malam Hari Jelang Acara Ditemukan Berbagai Maliyu Bertima Politik Dengan Begitu Pei Menyebut Acara Dijim Itu Melanggar Peraturan KPU Pasal 71 No.15 2023 Tentang Kampanye Pemilu Menurutnya Anis Baswedan Sebagai Mantan Gubernur DKI Jakarta Dan Juga Menteri Pendidikan Dengan Apa Yang Dilakukan Pembrok Jabar Membatalkan Isin Penggunaan CIM Saya Kira Juga Pak Anis Sebagai Mantan Gubernur Blah 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 Dia Juga Mengungkapan Panita Acara Sudah Dikabarkan Mengenai Pencaputan Isin Itu Dan Menerima Alasannya Betul Luka Semoga Tidak Memberi Kebijakan Sehingga Acara Tetap Berlangsung Meski Di Halaman Ini Kebijakan Atau Pemaksaan Lihatnya Ada Ada Saja Sedangkan Tengah Kekiatan Kekisang Di Surah Arca Manik B Memastikan Tidak Ada Uncur Kampanye Dalam Acara Tersebut Kalau ini malah sebaliknya Tidak ada uncur kampanye Di acaranya Mas Kaisang Tidak ada sama sekali atribut partai Dan dalam diskusinya Pun Mas Kaisang tidak menyampaikan Sama sekali ajakan Untuk memilih calon tertentu Bahkan beliau menyebut Semua partai, semua capres Dan juga mengajak generasi muda Untuk menggunakan hak suara Meski begitu, B mengaku B. Pro Capres tetap melayangkan surat teguran Pada panitia Ke panitia semua dikirim teguran Teguran isinya sama Pecinta masyarakat Tekakan kebenaran lawan ketidakadilan Tadi Kalian mendapat pertanyaan Memang ini yang tidak bilas Adalah Mas Anies Ataupun Kaisang Atau kedua-duanya Harus mengikuti aturan Regulasi tentang pemilu Menurut analisis saya Pertama Bahwa Melihat dari berbagai informasi Yang ada Seharusnya keduanya Diperlakukan yang sama Karena apa? Ya, sedikit banyak Mereka adalah Anak negeri Yang selama ini Yang selama ini mengaktikan ke negeri ini Jadi, seharusnya Sama Tidak pilih kasih Sehingga judulnya cukup menantang Sepeda sikap Sat Anies Baswedan dan Kaisang Pergini berlangsung Ada pun Faktanya Terjadi Diskriminasi Dalam tanda kutip Bahasa lesan Diskriminasi Maka itu yang perlu Dikritisi oleh Saya Kalian Dan Semuanya Saja Bahwa Seharusnya Fasilitasi Untuk Kaisang Itu sama Dengan Mas Anies Tidak Melebihkan Satu Dengan Lainnya Kemudian Yang kedua Pemprov Jawa Barat Ketika Teman-teman Melihat terhadap Pemprov Jawa Barat Pusing Tidak Pusing itu Hubungannya dengan Di satu sisi Dia Anak buah Tapi Disini yang lain Harus menegakkan Hukum Kalau menurut saya Memang Semua Harus belajar Dari kecil Dari diri Sendiri Kalau itu Bisa dilakukan Maka Taruhlah Mengelola Negara ini Yang lebih besar Pada suatu saat Kalian dipercaya Maka akan Mampu Tapi kalau Mulai sekarang Sudah Tidak Ada Kebebasan Perpendapat Itu menjadi Tema yang Membahayakan Harus Satu Itu Membahayakan Kemudian Yang ketiga Jangan sampai Di Daerah lain Terjadi Bahkan Sampai ada Persepsi Masyarakat Terjadi Diskriminasi Karena itu Akan Selalu Disoroti Oleh Public Dan Dikawal Oleh Public Sampai Terjadi Equal Semuanya Semoga Ini Tidak Ditiru Meskipun Bagian Pemprov Mengatakan Mengapa Saya Salah Saya Benar Ya itulah Suasana Mungkin Juga Termasuk Kalian Disitulah Terlup Perlu Slup Supaya Kalian Memberikan Kesempatan Yang Sama Terhadap Siapapun Yang Mengapa Kalian Semoga Bermanfaat Like Subscribe Comment And Share Sampai Jumpa